Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah berkata Siapa yang bangun mendirikan maksudnya beribadah atau mendirikan solat di malam Ramadan dengan iman dan ikhlas Insya Allah akan Allah ampunkan dosanya jadi sekarang kita sudah mau di 10 hari terakhir ini hari Rabu jadi kita mungkin sudah akan memasuki 10 hari terakhir terlepas dari perbedaan awalnya kita pasti akan memburu Laila Tun Kodar nah bagaimana supaya kita gak ngelolosin Laila Tun Kodar jadi tiap hari harusnya kita dari awal Ramadan itu sudah beribadah di tiap malam jadi tidak ada satu malam pun yang kita tidak lepas untuk beribadah nah terutama di malam-malam ganjil sesuai kita memulainya kita usahakan ibadah lebih infak lebih walaupun terasa capek ya kita cobalah untuk beribadah minimal jangan sampai lepas ibadah kita kalau ada yang punya keyakinan bisa ditambah tahajud yang monggo ada yang cuma 11 yang monggo yang 2-3 monggo ya yang salah itu yang beranggapan hari lain santai dan hari ganjil saja yang di kejar supaya dapat Laila Tun Kodar gak salah total tetapi sayang sekali karena kenapa ibadah-ibadah Sunda di Ramadan itu sungguh sangat bernilai jadi yang benar adalah tiap malam kita tingkatkan ibadah kita terutama di hari-hari ganjil nanti ya selamat berburu Laila Tun Kodar saya Ko Azizlu Ketua Tiongho Muslim Indonesia udah hampir jam 12 malam ini pada hari Ramadan tanggal berapa sih sekarang ini kan mau langsung terbit nanti dia sampai lupa tanggal saya karena bagi saya tiap malam itu adalah ibadah dan kita harus tingkatkan dalam kondisi senang susah capek atau apalagi segar kayak gitu kan dan jangan lupa ajak saudara-saudara kita yang belum nikah yang sudah nikah yang jadi imam yang jadi koam yang jadi suami ayo yuk bangunin anak istri kita ajak anak istri kita untuk beribadah oke semoga kita mendapatkan Laila Tun Kodar dan kita usia kita Allah berkahi panjang umur kita bertemu kembali nanti di Ramadan yang akan datang dan selalu mendapat Ridha Allah semangat selalu ingat tiap malam anggap sebagai berburu Laila Tun Kodar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati